Oke guys, balik lagi bersama Pindikator Gaming ya Sorry banget nih guys nih, karena gue udah lama banget udah upload video ya Karena gue kemarin sih, sibuk gawe ya Dan juga kemarin juga sempet married juga guys Asik Eh lu jangan sayede Nah jadi di video kali ini, apa namanya Mau gue bawain Revelation Infinite Journey ya Nah jadi disini gue bakal bawain hidden chest-hidden chest di game ini Sama seperti di game yang sebelumnya ya, di The Legend of Neverland Disini juga gue bawain hidden chest juga Terutama yang di awal-awal ini, di kapal ini ya guys ya Nah disini tuh kalian jangan buru-buru untuk ngambil story atau ngambil misi ya Jadi disini kalian sabar dulu aja untuk explore aja Setelah explore dan bener-bener gak ada apa-apa Baru kalian bisa lanjut ke story ya Jadi kita langsung aja Kita keluar ya Oh harus kesini dulu Selesai Nah oke, jadi kita udah bisa keluar Nah disini di kapal ini terdapat 3 chest ya Yang 2 chest biru dan yang 1 adalah chest merah guys Nah disini kalian tinggal ke belakang aja Pergi ke belakang Disini kalian bakal ngeliat ada chest biru Nah disini untuk isinya itu Kita bisa langsung liat ya Nah disini kita dapat 50 ribu nimbus kupon guys Nah untuk chest yang kedua Itu ada di ruangan yang depan ya Jadi bukan di ruangan ini Disini isinya cuma kayak Buat main biola atau main apa namanya Sama kucing gitu-gitu ya Nah cuman yang kita cari adalah Si chest ini guys Nah disini kita udah buka 2 chest biru ya Tinggal 1 chest merah lagi Kalian apa namanya Langsung ikutin aja Langsung ikutin gue disini Nah ini gak apa-apa Di overview aja Setelah ini kalian jangan langsung Selesaikan storynya ya Jadi kalian explore dulu aja Karena ini game explore atau game adventure Jadi kalian harus explore terus ya Nah disini seperti kosong Dan disini Nah ini ada chest warna emas guys Disini kalian bisa dapat item ya Jadi kita langsung buka aja guys Nah kita udah dapet 1 mystery ring ya guys ya Nah disini untuk mystery ring ini Kita diperanggakan untuk level 2-3 dulu Baru bisa dipakai ya Cuman lumayan banget Untuk kalian yang baru banget Nyentuh level 2-3 dan belum punya ring Kalian bisa langsung pake mystery ring ini guys Jadi lumayan menguntungkan banget ya Untuk player baru ya Oke jadi Intinya di game ini tuh kalian Harusnya Jangan langsung selesain story terus Dikulik dulu mapnya Di jalan-jalan terus aja Tapi tenang guys Gak apa-apa Nanti kalau misalnya kalian gak tau Atau apa namanya Dimana aja tempat chestnya Kita bakal share di channel ini ya Jadi channel ini itu Pokoknya langsung banget ya Kita bakal Nge-share tentang tutorial Tips and trick Naikin BP Terus juga ada chest juga Terus juga ada yang lainnya ya Kayak hidden quest Atau secret mission gitu-gitu ya Oke jadi segitu dulu Untuk video hari ini guys Jangan lupa Klik like dan subscribe channel ini Untuk info menarik kalian aja guys ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton guys See ya Jangan lupa Like, comment, and subscribe